Pertama-tama siapkan 130 gram tepung terigu atau 13 sendok makan Lalu masukkan setengah sendok teh soda kue seperti ini Kita aduk-aduk, campur rata Kemudian sisihkan Selanjutnya pecahkan 2 butir telur Tambahkan 80 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan Lalu masukkan 1 sendok makan madu Kemudian kocok dengan menggunakan whisk ataupun garpu Sampai gulanya ini larut dan telurnya itu berbuih Kalau gulanya sudah larut Langsung aja masukkan setengah sendok teh garam Lalu kita kocok kembali sampai garamnya ini tercampur rata Masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan soda kue ke dalam kocokan telur Lalu kita aduk sampai rata Setelah tercampur rata Tambahkan 50 ml air Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Dan tekstur adonannya ini sedikit kental Kira-kira seperti ini ya tekstur kekentalannya Selanjutnya diamkan adonan sekitar 10 menit sampai adonannya ini berbuih Setelah 10 menit didiamkan adonannya berbuih Langsung aja kita cetak Panaskan wajan anti lengket dengan menggunakan api kecil Tidak usah diberi minyak ya Lalu kita masukkan adonan dorayaki ini sekitar 1 sendok sayur Seperti ini Selanjutnya kita tutup Tunggu sampai adonannya ini bersarang Setelah adonannya ini bersarang seperti ini Balik adonan sebentar saja Lalu kemudian kita angkat Lakukan seperti ini sampai adonannya ini habis ya Setelah semuanya matang Langsung aja diberi topping Ini aku pakai coklat glaze Topingnya ini sesuai selera kalian aja ya Lalu kita tutup Selanjutnya aku mau beri topping keju Nah lakukan ini sampai selesai Ini dia hasilnya bun Dorayaki isi coklat dan keju Sangat mudah kan cara buatnya Langsung aja dicoba ya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih